Sebelum upacara kremasi dilakukan upacara kemiliteran yang dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari LK Pangestu di Taman Mumbul, Nusa 2, Bali. Hadir dalam upacara tersebut, Menteri ESDM yang juga berasal dari Bali, Jero Wacik, kerabat Yub Afe dan kelangan masyarakat lainnya. Upacara kremasi diwarnai sakalis keluarga dan sahabat almarhum. Upacara kremasi ini sendiri dilakukan atas permintaan Yub Afe yang ingin disemayamkan di Pulau Dewata ini. Setelah dikremasi, abu jenazah Yub Afe dilarung ke laut layaknya adat Bali. Abu Yub Afe dilatakan di sebuah bade dan diarah dengan iring-iringan gamelan Bali. Sebelum dilarung, terlebih dahulu disembahayangi oleh seorang pemangku beserta para sahabat yang beragama Hindu. Dan selanjutnya, abu tersebut dibawa ke tengah laut untuk dilarung. Yub Afe wafat di Singapura tanggal 5 Februari lalu dalam usia 79 tahun karena komplikasi berbagai penyakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.